Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel SEF Speaking English Fluently atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan ayo kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara bahasa Inggris dengan kaedah-kaedah yang benar dan itu saja dengan lancar. Dan jangan lupa teman-teman, bagi kalian yang merasa terbantu dengan advance channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sehingga channel ini akan dapat tetap berlanjut. Oke guys, langsung saja kita bahas topik kita kali ini yaitu A few, a little. Ada bentuk few, little, a few, little. Bagaimana penggunaannya dalam kalimat. A few berarti sedikit dan digunakan di depan kata benda yang dapat dihitung atau countable noun Karena sedikit juga berarti lebih dari satu maka kata bendanya juga harus dijamakkan yaitu ditambahin dengan huruf S di belakang kata benda bersebut A few dapat juga berarti beberapa atau several Contoh dalam Rumusnya adalah A few plus Countable noun Contoh dalam kalimatnya I wish you would stay here for a few days Saya harap kamu bisa tinggal disini selama beberapa hari Disini kita artikan dengan several atau beberapa I got a few friends who live nearby Saya mempunyai beberapa teman yang tinggal di dekat-dekat sini Kita lanjutkan I will take a few minutes It will take a few minutes Dibutuhkan beberapa menit A little Berarti sedikit dan digunakan di depan kata bendanya tidak dapat dihitung atau uncountable noun Karena kata bendanya tidak dapat dihitung maka tidak bisa dibuat bentuk jawabannya atau tidak bisa kita tambahin dengan S di belakang kata benda tersebut Rumusnya adalah a little plus uncountable noun Contoh dalam kalimat I always drink a little coffee Saya selalu minum sedikit kopi I'm glad I still have a little time left Saya senang karena saya masih punya sedikit waktu yang tersisa few dan little tanpa e juga berarti sedikit tetapi mempunyai konotasi yang negatif dalam artianya artinya kesannya negatif few plus countable noun little untuk yang uncountable noun sama seperti tadi cuman yang ini tidak ada e di depannya contohnya only few people will admit their false hanya sedikit orang yang akan mengakui kesalahan kesalahan mereka not many artinya tidak banyak hanya sedikit orang saya hanya punya sedikit waktu untuk mengerjakannya artinya not much tidak banyak konotasinya adalah negatif maka kita tidak menambahkan e di depan little jadi bukan I have only a little time tetapi I have only little time oke penggunaannya dalam percakapan atau penulisan yang tidak formal atau informal writing untuk mengatakan tidak banyak lebih umum digunakan not many daripada a few contohnya only few people saw what happen hanya beberapa orang yang melihat kejadian ini ini tidak salah tetapi tidak lasir digunakan only few people hanya sedikit orang yang lebih sering digunakan adalah not many people saw what happened tidak banyak orang yang melihat apa yang berjadi dalam percakapan atau penulis yang tidak formal atau informal writing untuk mengatakan tidak banyak maka lebih umum digunakan not much daripada little ini untuk yang benda tidak bisa dihitung atau uncountable noun there was little milk left hanya ada sedikit susu yang tersisa disini tidak lasir juga lebih lasir digunakan there was not much milk left artinya sama tidak banyak susu yang tersisa cuman little disini tidak lasir digunakan karim tetapi lebih sering digunakan not much ini hanya untuk penulisan yang tidak formal oke hanya dalam percakapan sekarang kita latihan tentukan a few few a little atau little ingat few untuk countable noun atau yang bisa dihitung a little atau little untuk uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung a few untuk kalimat positif konotasinya positif few dan little untuk kalimat yang konotasinya negatif selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.